Bertemu untuk berpisah, kiranya ini pas sekali dengan saat ini. Kita bertemu, sudah lama gak jumpa, pada hari ini kita bertemu kembali. Dan pada saat ini saya ingin mengaturkan pamitan kepada Bapak Ibu semua, lebih-lebih kepada umat di paroke veteran. Tidak terasa sudah tiga tahun saya berkarya di paroke hadisus yang mahkudus veteran ini. Rasanya baru kemarin, Juni 2017 dan saya sudah mendapatkan SK per 1 Agustus saya ampih selesai tugas di paroke veteran ini. Sungguh tidak terasa dan tiga tahun itu meskipun rasanya singkat, ada banyak sekali pengalaman yang saya alami selama ada di Banjarmasin di bumi Kalimantan ini. Yang paling jelas saya merasakan Kalimantan itu luas sekali, luar biasa. Kata berhektar-hektar itu di sini biasa. Kalau di Jawa itu satu hektar itu sudah luas sekali. Di sini sepuluh hektar itu rasanya belum apa-apa. Sampai ratusan hektar, bahkan ribuan. Luar biasa, itu kesan yang jauh beda dengan di Jawa. Di Jawa itu satu meter, dua meter itu sudah cukup luas. Apalagi sampai hektar itu, waduh. Lalu tentu sedikit-sedikit saya belajar mengenai budaya dan bahasa Banjar. Minimal saya ngerti kata pang. Artinya tidak tahu. Karena memang tidak ada artinya pang itu. Minimal saya ulun, pian, bungul. Dan macam-macam beberapa kata. Sedikit-sedikit saya bisa belajar bahasa Banjar itu. Kemudian Bapak Ibu, kesan saya, pengalaman batin saya yang paling berkesan selama saya di Banjar ini. Ada banyak beberapa tentu. Tapi salah satunya ini. Mungkin boleh saya juduli, yaitu pengalaman saya dari orang asing menjadi sahabat. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Bukan pertama-tama tidak kenal, maka kemudian menjadi kenal. Bukan proses itu. Tetapi ketika menjadi orang asing, ketika kita bukan siapa-siapa lagi di tengah-tengah masyarakat. Itu pengalaman luar biasa. Itu bagus sekali bagi saya. Ternyata saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang membuat saya berarti itu hanya Tuhan sendiri. Itu pengalaman menurut saya yang mungkin nanti Bapak Ibu mengalami sendiri ketika menjadi orang asing. Menjadi bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Tidak dianggap siapa-siapa. Itu pengalaman luar biasa. Baik Bapak Ibu, oleh sebab itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan kita, persaudaraan kita selama tiga tahun ini. Ada banyak sekali yang sudah saya terima dari Bapak Ibu, pengorbanan Bapak Ibu, kerjasama, perhatian Bapak Ibu semua. Sehingga saya merasa kerasan, bahagia selama tiga tahun ini di Veteran di Panjar Masin ini. Terima kasih untuk semua itu. Tentu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya belum bisa melayani Bapak Ibu dengan baik, saya belum bisa membangun paroki ini dengan sebaik-baiknya. Maka mohon maaf atas segala kelalian, kesalahan dan dosa-dosa saya selama kita berkumpul bersama di paroki Veteran ini. Oke, moga-moga Bapak Ibu sudi mengampuni kesalahan-kesalahan saya itu. Kemudian Bapak Ibu, saya nanti yang mengganti siapa di paroki Veteran, yang mengganti saya di paroki Veteran sebagai pastor kepala yaitu Romo Johan. Jadi sudah ngerti, sudah apalah dengan paroki Veteran ini. Siapa pastor rekannya, belum tahu. Kemudian saya mendapatkan tugas di Jogja, di paroki Melati, Alusius Gonsaga. Silakan Bapak Ibu kalau datang ke Jogja dengan senang hati, kalau Bapak Ibu berkenan, mampir di paroki Melati. Dekat Bapak Ibu kalau dari Jogja mau ke Megelang, pasti lewat paroki Gereja Melati. Ada di pinggir jalan, di kiri jalan. Kemudian serah terima resmi, itu minggu depan jam 9 rencana, 2 Agustus ada serah terima resmi, saya untuk Romo Johan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semuanya perjumpaan, persahabatan, pengorban Bapak Ibu selama 3 tahun ini. Terima kasih, maturnun, sheshe, goodbye, sampai jumpa kapan-kapan lagi.